bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada, jumpa lagi sahabat dengan channel ya di eti baik sahabat di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu media filter media yang ada di dalam filter kita, yang biasa kita gunakan media mekanis media kimiawi media biologis, nah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang media kimiawi, turut serta, turut adanya menjernikan air dalam akurium yang kita miliki, oke simak dulu sahabat ini ada dua yang saya gunakan dan mungkin juga sahabat-sahabat gunakan media kimiawi yaitu yang pertama karbon 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 atau arak aktif sahabat ya karbon aktif atau arak aktif ya dan kemudian ada batu ziolid ya ini adalah media kimiawi ya ini ya ini ya media kimiawi ya sering sahabat pertanyakan media kimiawi itu apa saja ya yang adanya di channel jadi eti ini media kimiawinya itu media karbon aktif atau arak aktif dan media ziolid sekarang kita akan bahas media ziolid dulu ya sahabat media ziolid ini salah satu andilnya di dalam filter ke akurium kita adalah untuk menjernikan air ya juga dia akan menyerap racun-racun mengikat yang terutama dia akan mengikat amoniak di dalam akurium kita air akurium kita ya karena air akurium kita itu nanti kan banyak amoniak zat amoniaknya sahabat karena kotoran ikan karena pakan yang berlebihan dan karena kena lainnya ya nah itu akan menimbulkan racun amoniak kalau seandainya tidak kita minimalisir ya di dalam air akurium kita yang menyebabkan ikan kita tiba-tiba mati begitu saja nah salah satu untuk menyerap atau mengikat racun amoniak tadi adalah ini ya batu zolid selain juga untuk menjernikan air nah ini juga untuk mengikat amoniak menyerap racun-racun yang ada di dalam air akurium kita ya jadi sahabat penggunaan ini juga terbatas ya karena dia misalnya katakanlah satu batu ini ya ada sekian dia mengikat amoniak di dalam air akurium kita kemudian bila dia sudah pul sudah penuh misalnya mengikat amoniak atau menyerap racun-racun yang lainnya itu dia sudah tidak berfungsi lagi sahabat makanya ada batas penggunaannya biasanya hitungan bulan kira-kira misalnya katakanlah satu bulan misalnya ini sudah tidak berfungsi lagi secara efektif dan kemudian juga masih bisa kita perbaharui itu bisa direbus kemudian juga bisa kita rendam dengan air garam ikan atau dengan garam kita rendam dengan garam dalam misalnya dua hari dua malam kita rendam dan kemudian kita jemur kembali bisa digunakan lagi di cas ulang istilahnya tetapi penggunaannya juga terbatas cas ulang tadi penggunaannya terbatas artinya hanya bisa kita cas ulang kembali atau kita perbaharui sebanyak tiga kali sebanyak tiga kali dia tidak efektif lagi dan itu sudah harus kita non-aktifkan tidak kita gunakan lagi sahabat ini dia batu surat jadi fungsinya sangat bagus sekali di dalam filter akurum kita ya sahabat cuman itu tadi kalau sahabat menggunakan garam ikan hati-hati karena kalau menggunakan garam ikan yang termasuk banyak yang tidak ditolir oleh batu surat ini dia akan menyebabkan dia selain terkikis juga dia akan menimbulkan mengeluarkan tadinya setelah amoniak-amoniak yang telah diserap dari dia yang telah terserap dan telah diikat oleh batu surat ini akan dilepaskan lagi setelah ketemu garam ikan yang mencukupi untuk melepaskan amoniak yang telah diikatnya sehingga amoniak akan kembali ke air akurum kita dan membuat mabuk ikan-ikan kita bahkan menimbulkan kematian nah ini hati-hati ya sahabat ya jadi waspada penggunaan batu zolid ini kalau dicampur dengan kalau tidak dicampur garam ikan si aman-aman saja ya malah bagus sangat bagus kalau dicampur dengan garam ikan ya ditolirilah jangan sampai kira-kira jangan sampai dia sudah tidak apa namanya sudah memicu dia untuk mengeluarkan amoniak yang telah diserapnya gitu ya oke sahabat ini batu zolid kemudian ini rak aktif rak aktif juga menyerap racun-racun yang ada di dalam air akurum kita ya juga menjernihkan air akurum kita jadi dia juga ada batas penggunaannya setelah menyerap ya menyerap racun-racun yang ada di dalam air akurum kita kemudian dia akan tidak efektif lagi nah ini tidak bisa dicasa ulang sahabat jadi penggunaannya se-efektif mungkin selama 3 bulan biasanya tapi kalaupun dia misalnya arang aktifnya bagus kalau arang aktifnya bagus sahabat bisa lebih karena kan ada ya arang aktif yang apa namanya tergantung ya tergantung dari pembuatannya ada yang bagus saya bisa menggunakannya 4 bulan lebih malah ya karena cara saya mengukurnya bila airnya masih mengeluarkan tinta hitam nah ini masih efektif ya jadi biasanya ya sekitar 3 bulan rata-rata ya kalau itu tadi kalau sudah kalau yang bagus malah 4 bulan lebih masih bisa digunakan ya tapi kadang-kadang juga ada yang belum sampai 3 bulan sudah tidak mengeluarkan tinta hitam lagi makanya saya biasanya sudah menggantinya jadi kalau boleh digunakan boleh masih boleh digunakan dia tidak seperti batu jolet tadi ya dia melepaskan racun-racun enggak ini masih bisa digunakan digunakan ya tapi tidak fungsinya tadi manfaatnya jadi sudah tidak efektif lagi artinya ya jadi kalau hanya menaruh menaruh begitu saja lah tanpa kegunaan yang bisa kita ambil dan kita dapatkan dari arang aktif itu kalau sudah maksimal sudah batas maksimal penggunaannya gitu ya jadi ini media yang sangat aktif untuk turut serta dalam menjenihkan atau membeningkan air akwarium ini sangat aktif sekali untuk menjenihkan membeningkan air di dalam akwarium kita dan juga kalau yang ini fungsi lainnya arang aktif ini adalah menyerap bau-bauan yang tidak sedap jadi sehingga kalau ada bau-bauan atau amis atau anyer atau bau apalah yang ada di dalam air akwarium kita penggunaan arang aktif atau karbon aktif ini bisa meminimalisir bau-bauan tersebut sehingga air jernih tidak bau air jernih tidak bau inilah fungsi kedua 4 media kimiawi 2 media kimiawi ini semoga bermanfaat sahabat mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah saya Ahri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih